Eukaris atau perjamuan kudus menjadi salah satu poin di dalam susunan strategi pengenalan misionari dan evangelis pekabaran Injil untuk menarik jiwa-jiwa di luar kekristenan dan katolik mempengaruhinya serta membuat masukan kepada mereka yang bukan kristen katolik untuk mau mengikuti dan memeluk agama kristen katolik ini adalah lukisan menakjubkan lukisan indahnya kebukatan kepulauan sangi dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga 10,5 juta saja yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan masjid terpadu Ayasofir, Kota Malam dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan di alamin bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sahabat Ayasofir, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di youtube channel Malafsenter Ayasofir insyaallah kita akan mengkaji paparan kristologi dengan Sat Ahmad Kainama dan tema kita pada kali ini adalah cerita aneh dibalik kisah perjamuan terakhir Yesus Kristus ada kisah apakah itu? kita akan membahas bersama Sat Ahmad Kainama pada kali ini Sat Keh, Assalamualaikum Waalaikumsalam Orang Matulah Barakatuh, Barakallah, sehat semua Alhamdulillah, Sat sehat ya disana? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pemirsa semua sehat, Barakallah Alhamdulillah, pada kali ini kita berkesempatan untuk mendengarkan ilmu kembali bersama Sat Ahmad Kainama dengan tema cerita aneh dibalik kisah perjamuan terakhir Yesus Kristus memang ada kisah apa, Osat? ya sebetulnya ada yang aneh yaitu ada bagian-bagian di dalam kitab suci yang sekarang kita kenal sebagai kitab suci sosodara kita yang kita hormati dan kita sayangi di Republik Indonesia ini di negara yang diberkahi Allah ini yaitu sosodara, jamaah, kristen, dan katolik yaitu kisah yang seharusnya biasa-biasa saja dan itu menjadi kisah untuk mengingat seorang Nabi Allah melalui apa yang dilakukannya untuk memenuhi tatanan ibadah agamanya tapi jadi berbeda ketika ada hal ini yang masuk begitu Ustazah, silahkan ya Ustazah, kita akan mengkuak lagi lebih dalam tentang cerita aneh ini Tafadul Ustazah untuk insya Allah baik insya Allah syukran kastiran, jasakullah hayran Ustazah Niro dan Ustaz Dhani Ustaz Ipung dan semua Ustaz Ustazah di Ayah Sofya Mualaf Senternasional Youtube Channel Pamirsa yang mulia muslimin wal muslima rahimahullah sehat selalu bertemu kembali dengan Kainama bersama Ayah Sofya Mualaf Senternasional Youtube Channel dalam setiap dayangan kajian kristologi kenapa tetap saya akan pulang kenapa harus kajian kristologi bukan sekali lagi saya garisbawahi bukan B.U.K.A.N bukan untuk menyerang menghina menghujat memfitnah menistakan kepercayaan dogma serta kitab suci dari sosodara kita yang tersayang dan kita hormati di Republik Indonesia yang disayangin dan diberkaya Allah ini saudara-saudara sewarga negara jemaat Kristen dan Katolik tidak melainkan ini adalah paparan yang insya Allah ilmiah untuk memberikan informasi kepada muslimin wal muslimah muda atau muslimin wal muslimah yang dalam keadaan mungkin mungkin mendapatkan masukan untuk selanjutnya dimurtadkan menjadi pengikut agama Kristen dan Katolik dari agama asalnya yaitu agama Islam dengan menggunakan masukan-masukan informasi dari para misionari serta para evangelis itu yang menjalankan misi pemurtadannya kepada umat islam dengan mengajukan kepada umat islam informasi-informasi yang tidak akurat bahkan tidak benar atau lebih parah dari itu bertentangan dengan kebenaran sejarah serta tulisan kitab suci sendiri oleh sebab itu media kristologi kajian kristologi yang diadakan oleh Ayasofya Mualafsen Ternasional Youtube Channel bersama Kainama Insya Allah menjadi pagar informasi untuk memberikan keterangan yang baik dan apa adanya tentang kekristenan dan kekatolikan kepada sosodaranya muslimin wal muslimah terutama yang muda-muda yang sedang di dalam pengaruh misi pemurtadan jika sudah mengetahui hal ini lalu mereka tetap berpindah keyakinan maka hal itu dikembalikan oleh kami muslimin wal muslimah di Republik Indonesia ini sebagai penghormatan kami atas hak asis manusia memilih iman kepercayaan dan agamanya di Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 serta juga tetap beriman dan menjunjung tinggi ayat suci Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa baihi wa manwalah ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu ana muhammad rasulullah Allahumma soyal ala alihi wa war sallam wa alihi wa bar ashallah wa sa'ala dan diberkah Dengan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, kesuksesan Serta riski dari tempat yang tidak disangka-sangka malam ini Insya Allah ada satu poin lagi yang akan dikemukakan Oleh Kainama bersama Ayah Sofya Mualafsen Internasional Youtube Channel Yaitu satu poin Yang sering dipakai oleh para misionari Serta para pekabar Injil yang masuk rumah-rumah Atau bertemu dengan para muslimin wal muslimah Apalagi yang muda-muda Sambil memberikan informasi untuk Membuat seorang muslimin atau muslimah Berpindah keyakinan menjadi jemaah Kristen atau Katolik Poin tersebut adalah Eukaris Loh ini tidak sesuai tema Ustadz K Sesuai Tema kita malam ini adalah cerita aneh Cerita aneh di balik kisah perjamuan terakhir Yesus Kristus Yang pertama yang akan diambil adalah Frasa atau kalimat perjamuan kudus Perjamuan kudus adalah bahasa Indonesia Adaptasi dari satu Nama Sakramen Sakra kudus Men itu Memen Atau Dalam arti secara umumnya Adalah Ibadah khusus yang suci Yang kudus Apa itu? Perjamuan Dalam bahasa Gerejanya Atau bahasa dogmanya Bahasa dogmatisnya adalah Eukaris Eukaris Diambil dari bahasa Yunani Koine Yang artinya sebetulnya menyala Flame Yang bersinar Ada-ada sebentuk cahaya Ya Light Cahaya yang bersinar Yang juga diartikan sebagai Perjamuan Satu Tatanan ibadah Yang mulia Sehingga begitu mulianya Perjamuan atau ibadah ini Bercahaya Nah di dalam Eukaris ini Eukaristi ini Eukaris Eukaris Dipakai sebagai salah satu poin Untuk memberikan informasi Kepada Seseorang yang tidak Beragama Kristen atau Katolik Sebagai gambaran Bahwa Jika mengikuti Atau beriman Atau memeluk agama Kristen Katolik Maka engkau diselamatkan Dan ada jaminan Masuk sorga Karena apa? Karena Hanya Kristen dan Katolik Yang memiliki ibadah Eukaris Atau perjementus Yang bercahaya Yang menyalai Eukaris Dipakai sebagai poin Untuk mengambil Jiwa-jiwa Salah satu poinnya Tidak hanya Kepada Eukaris Tapi Eukaris Atau perjamuan Keputus Adalah Satu Nama Atau satu Logo Satu 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 Apa? Satu Satu emblem Yang diperkenalkan Kepada orang-orang Yang tidak beragama Kristen Dan Katolik Untuk Mengambil hatinya Dan menjadikan mereka Sebagai pengikut Agama Kristen dan Katolik Dan itu pun Tidak apa-apa Tidak bertentangan Dengan undang-undang Karena apa? Karena di dalam Kekristenan Hanya Agama Kristen Satu-satunya Yang Punya Ayat Yang dipercaya Menjadi Landasan Misionari Atau Pekabaran Injil Membuat orang lain Memeluk agamanya Bagaimanapun caranya Itu Hanya ada Di dalam Agama Kristen Agama lain Tidak ada Apalagi Islam Islam tidak Memperbolehkan Seseorang Memeluk agama Islam Karena Dipaksa Ditekan Diancam Dirayu Diiming-iming Tidak boleh Kita harus menghargai Agama orang lain Jadi jika ada orang Yang tidak beragama Islam Lalu memeluk agam Islam Itu karena Sesuatu Yang murni Berdasar dari Cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Hidayah Yang membuat Seorang Lembut hatinya Sebagai Mu'alaf Demikian Dasar fondasi Atau base Dari paparan Kita malam ini Insya Allah Eukaris Atau perjemuan kudus Adalah Salah satu poin Di dalam Beberapa poin Yang dipakai Oleh para misionari Dan para evangelis Pekabar Rinjil Untuk mengambil Jiwa-jiwa Menjadi pengikut Agama Kristen Atau Katolik Karena Eukaris Adalah Satu bagian Ibadah Yang ada Di dalam Satu kerangka Penyampaian Pekabaran Injil Pekabaran Injil Harus dilakukan oleh Umat Kristen Dan Katolik Dan ini kita Hargai Karena kitab Suci nya Menulis Sebagai Kitab suci Orang Kristen Dan Katolik Menuliskannya Sebagai Amanat Agung Sekali lagi Eukaris Atau Perjamuan Kudus Menjadi Salah satu Poin Di dalam Sucunan Strategi Pengenalan Misionari Dan evangelis Pekabaran Injil Untuk menarik Jiwa-jiwa Di luar Kekristenan Dan Katolik Mempengaruhinya Serta Membuat Masukan Kepada mereka Yang bukan Kristen Katolik Untuk Mau Mengikuti Dan Memeluk Agama Kristen Katolik Apa itu Amanat Agung Amanat Agung Adalah Matius 28 19 Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Baptiskanlah Mereka Di dalam Nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Yang Ternyata Ayat Ini pun Bermasalah Karena Menurut Sekali lagi Dengan Pelan-pelan Ayat Amanat Agung Ternyata Adalah Ayat Yang Bermasalah Kenapa Karena Salah Satu Poin Yang Membuat Ayat Ini Bermasalah Adalah Pengajuan Kesaktian Dari Seorang Paus Atau Pemimpin Gereja Katolik Tertinggi Yang Yang dikenal Awalnya Sebagai Puskup Agung Kardinal Joseph Ratzinger Yang untuk Selanjutnya Beliau Diangkat Menjadi Paus Benediktus Ke-16 Beliau Menyatakan Bahwa Ayat Ini Sebetulnya Adalah Ayat Sisipan Yang dimasukkan Setelah Abad Kedua Atau Ketiga Dari Ke Satu Wilayah Bapak-bapak Gereja Di Roma Jelas ya Ayat Amanat Agung Matius 28-19 Adalah Ayat Sisipan Menurut Paus Benediktus XVI Atau Bapak Joseph Ratzinger Yang Menyatakan Bahwa Ayat Ini adalah Ayat Sisipan Yang Dimasukkan Setelah Abad Kedua Atau Abad Ketiga Melalui Proses Penulisan Penyalinan Setar Puci Di Roma Demikian Baik Sudah ya Sudah tahu ya Bahwa Ayat Pekabaran Injil Pun itu Ayat Yang Berbasalah Tapi Tidak Apa-apa Kita Menghargai Umat Kristen Katolik Mengimaninya Kita Masuk Ke Eukaris Eukaris Adalah Lukas 22 Nomor 19 Silahkan Lukas 22 Nomor 19 Versi Paralel 19 Ya Silahkan Ustazan Niro Lalu Ia Mengambil Roti Mengucap Syukur Memecah Mecahkannya Dan Memberikannya Kepada Mereka Katanya Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Syukuran 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 Syak Jani Pemirsa Yang Mulia Muslim Min Wal Muslim Rahim Allah Peristiwa Perjamuan Kudus Adalah Peristiwa Untuk Mengingat Yesus Sekali lagi Menurut Lukas Pasal 22 Ayat 19 Atau Lukas 22 Nomor 19 Perjamuan Kudus Adalah Peristiwa Untuk Mengingat Yesus Apa itu Perjamuan Kudusnya Kenapa Mengingat Yesus Karena Yesus Melakukannya Bersama Murid-muridnya Di bagian Akhir Tugas Beliau Sebagai Nabi Allah Sebagai Rasulullah Yang Mengembalikan Bani Israel Kepada Pengajaran Taurat Musa Secara Benar Sekali lagi Kenapa Di dalam Lukas 22 19 Yesus Kristus Berkata Kepada Para Murid-muridnya Bahwa Melakukan Perjamuan Kudus Ini Untuk Mengingat Dirinya Yesus Karena Ini Dilakukan Di bagian Saat-saat Terakhir Dari Dari Tugas Beliau Sebagai Nabi Allah Warasulullah Untuk Mengabarkan Kepada Bani Israel Saja Maaf Mengabarkan Hanya Kepada Bani Israel Untuk Kembali Kepada Hukum Taurat Musa Secara Secara Sungguh-sungguh Kenapa Begitu Mengapa Demikian Karena Pada Tahun Ini Diperkirakan Hal Ini Terjadi Perjamuan Kudus Ini Atau Eukaris Ini Terjadi Pada Tahun 33 Masehi Tahun 33 Masehi Keberadaan Tanah Judea Galilea Bersama Bani Israel Orang-orang Yahudi Pada Tahun 33 Masehi Itu Berada Di Dalam Penjajahan Romawi Yang Penjajahan Romawi Yang Ingin Melaksanakan Helenisme Sekali lagi Pada Tahun 33 Masehi Wilayah Judea Galilea Yang Ditempati Atau Tempat Tinggal Menjadi Tempat Tinggal Dari Bani Israel Yaitu Orang-orang Yahudi Berada Di Dalam Di Bawah Penjajahan Kolonialisme Yang Kejam Dari Romance Empire Atau Kekasaran Romawi Yang pada saat itu Juga Selain Menjajah Membunuh Dan seterusnya Niat utamanya Adalah Membuat Orang Lain Menjadi Berbudaya Atau Mengikuti Budaya Yunani Yang disebut Programnya Namanya Helenisme Program Helenisme Adalah Juga Program Yang Mengubah Agama Suatu Daerah Atau Wilayah Atau Negara Sekali lagi Program Helenisme Adalah Program Helenisme Adalah Satu Program Yang Juga Merubah Agama Asli Suatu Wilayah Atau Daerah Atau Negara Menjadi Mengikuti Agama Helenis Apa Agama Helenis Penyembahan Pagan Terhadap Dewa-dewa Yunani Dan Romau Sudah ya Baik Kita kembali Kepada Inti Tema Perjamuan Kudus Perjamuan Kudus Dilakukan Dipesankan Oleh Yesus Untuk Mengingat Dia Ya Bahwa Yesus Adalah Nabi Allah Rasulullah Yang diutus Allah Ke bumi Israel Ke bumi Ketanah Judea Galilea Kepada Bani Israel Saja Kepada Orang-orang Yahudi Saja Untuk Mengingatkan Bahwa Aku pernah Datang Disini Untuk Mengingatkan Kamu Hai Bani Israel Ya Orang Yahudi Kembalilah Kamu Dari Agama Yang Sinkritisme Agama Yahudi Yang Sudah Terpengaruh Oleh Agama-agama Pagan Yunani Roma Di Dalam Salah Satu Catatan Alkitab Perjanjian Baru Ditulis Bahwa Aku Datang Bukan Untuk Menghapuskan Torah Melainkan Untuk Menggenapinya Karena Satu Iota Pun Dari Hukum Torah Tidak Akan Pernah Hilang Sampai Kesudahannya Atau Sampai Setelah Sesuatu Terjadi Ya Sudah Jelas ya Perjamuan Kudus Bukanlah Sesuatu Hal Yang Menjadi Ajaran Kristen Yang Diajarkan Yesus Bukan Yesus Tidak Mengajarkan Perjamuan Kudus Sebagai Gambaran Yesus Mengajarkan Agama Kristen Bukan 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 Yesus Melakukan Perjamuan Kudus Untuk Mengingatkan Perikutnya Bani Israel Dan orang Yahudi Bahwa Ada Seorang Yesus Kristus Yang pernah Diutus Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Ketanah Judea Galilea Untuk Mengingatkan Orang-orang Agar Kembali Kepada Hukum Taurat Musa Secara Benar Dan Secara Konsekuens Secara Kapah Secara Istikomah Karena Pada saat Itu Sudah Begitu Merasuk Ajaran Paganisme Penyembahan Dewa-dewa Yang dilakukan Oleh Penjajah Romawi Demikian Sudah Tahu Lalu Kenapa Ada Cerita Aneh Karena Orang Kristen Dan Katolik Sosodara kita Yang terhormat Yang kita Hormati Dan kita sayangi Serta toleransi Di Republik Indonesia Yang disayangi Dan diberkahi Allah Ini Mereka 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 mengklaim Bahwa Yesus Melakukan Perjamuan Kudus Itu Sebagai Gambaran Bahwa Yesus Adalah Tuhan Yang datang Membawa Agama Kristen Salah Agama Kristen Adalah Agama Yang mereka Imani Sosodara Kristen Dan Katolik Imani Kristen Itu dari Kata Pengikut Yesus Mengikuti Ajarannya Lalu Dibilang Ajaran Mana yang Diikuti Ini Perjamuan Kudus Maaf Bukan Perjamuan Kudus Adalah Satu Hal Yang Lumrah Dilakukan Oleh Seorang Yang Mengikuti Hukum Taurat Musa Yang sekarang Dikenal Sebagai Agama Yahudi Sekali lagi Perjamuan Kudus Di dalam Lukas 22 29 Bukanlah Tanda Dari Kekristenan Bukanlah Tanda Bahwa Ibadah Tata Ibadah Agama Kristen Yang diajarkan Yesus Itu Sudah Ada Pada Zaman Yesus Bukan Salah Kenapa Karena Yesus Melakukan Ini Sebagai Bukti Bahwa Dia adalah Orang Yang patuh Tunduk Kepada Hukum Taurat Musa Demikian Ya Baik Ustaz Dhani Angka 19 Diganti Semua Baik Ustaz Dhani Lu minta Tolong Dibacakan Dari Mulai Nomor 7 Sampai Dengan 8 Superan 7 Dan 8 Maka Tibalah Hari Raya Roti Tidak Beragi Yaitu Hari Hari Di mana Orang Harus Menyembelih Domba Pasca Lalu Yesus Menyuruh Petrus Dan Yohanes Katanya Pergilah Persiapkanlah Perjemuan Pasca Bagi kita Supaya Kita Makan Terima Pemir Pemir Pemirsa Dikabar Dikabar Kepada Seluruh Dunia Bahwa Dia Menjadi Penebus Dosa Salah Perjemuan Kudus Adalah Makan Sahur Ustaz Perputaran Hari Hari Berikutnya Itu Pasca Namanya Pesah Pasca Pesah Itu Hari Raya Dan di Hari Raya Itu Mereka Berpuasa Sekali lagi Perjemuan Kudus Yang dilakukan Oleh Yesus Bersama Murid Dan Pengikutnya Bukanlah Sesuatu Yang Spesial Dimiliki Atau Menjadi Ajaran Yesus Untuk Orang Kristen Salah Salah Tidak Perjemuan Kudus Yang dilakukan Oleh Yesus Adalah Makan Sahur Karena Apa Karena Kesokan Harinya Begitu Hari Berganti Maka Mereka Berada Di Wilayah Waktu Pesah Pasca Apa Itu Nanti Kita Lihat Itu Hari Hari Raya Hari Hari Apa Nah Di Hari Raya Itu Mereka Berpuasa Nanti Jam 6 Sore Baru Mereka Merayakannya Baik ya Disini Ada Hari Raya Ustad Dhani Pemirsa Yang Mulia Muslimin Wa Muslim Rahim Allah Tolong Ikuti Ustad Dhani Langkah Langkah Ustad Dhani Tolong Diklik 22 7 Yang Warna Biru Pemirsa ikutin ya Maka tibalah hari raya Roti tak beragi Artinya makan roti yang Lembaran-lembaran itu Tapi tidak kembang Karena tidak ada ragi Jadi yang bantep itu dan tidak ada rasa Roti yang bantep Untuk makan itu Selama 6 hari Lalu hari 7 adalah hari perayaannya Namanya Kol Kolmeod apa? Kolmoed Namanya kolhamoed Nanti kita lihat Kolhamoed Ini istilah Untuk hari raya ini nih Yang dilakukan Yesus nih Persiapan menuju Kolhamoed Kolhamoed Sekali lagi Hari raya yang tergabung Dalam Sukkot Atau hari-hari raya orang Yahudi Yang dilakukan Yesus Sebagai gambaran Bahwa Yesus Bukanlah mengajarkan agama Kristen Sama sekali Salah Melainkan beliau Yesus Kristus Adalah seorang penganut Agama Yahudi Yang patuh kepada Hukum agama Torat Musa Namanya kolhamoed Namanya kolhamoed Tidak ada hubungannya dengan kekristenan Tidak ada hubungannya penembusan dosa menjadi korban Sembelihan tidak ada Baik kita buktikan Lukas 22 nomor 7 Kita lihat ke bawah Hari raya Kita lihat hari raya nomornya Nomor Baik 22 Hari raya Oke 22 Bukan Bukan Saya merah Bukan Hari raya itu Nomornya Oh ini Hari raya Oke Merah ini bahasa Yunani Maafkan Maafkan ya Baik Ustadz Dhani kita buka dulu New Testament in Hebrew Maaf ya Pemirsa jangan marah ya Mari kita lihat New Testament in Hebrew Pemirsa tolong ikutin langkahnya ya Baik itu yang atas ya The Ancient Hebrew Research Center Klik AHRC Sukram Lalu cari Lukas Ke bawah Lukas Ya baik 27 itu 22 itu Yang kayak C terbalik Itu 21 Sebelahnya Ustadz Sukram Pemirsa ikutin ya Ini Ini 22 Cari nomor 7 Sukram Biar saya baca Nomor 7 Ya Sayaboyom Hari Itu Sayaboyom Ya Eh Bukan Kei Gimel Jalit Bar Itu yang ya Itu Zain Betul Betul Nah itu Itu ya Baik Sayaboyom Hag Hag itu Hari Raya Roti tak beragi Itu di sebelahnya Coba ulang lagi Ustadz Ustadz Dhani Jangan di blok dulu Pelan-pelan Sukram Jangan di blok dulu Baik Itu adalah yang pertama Payaboyom Lalu yang sebelahnya Yom Hari Nah Hag Sebelahnya itu adalah Hari Raya Ya Hari Raya Nah Hari Raya Roti tak beragi Disebut apa Hamasut Jadi Hag Hamasut Itu artinya Hari Raya Tak beragi Nah Hari Raya Itu bahasa Ibraninya Hag Yang di dalam Apa Nomor Strong Concordance Itu adalah H 22 87 Silahkan Ustadz Dhani Sukram H Strong Concordance Pemirsa ikutin ya Strong Concordance H 22 87 Oke Oh 22 287 Oh bukan Bukan 2282 2282 Sekarang Klik Pemirsa ikutin ya H 2282 Hag Yang tadi kita baca tuh Hag Hari Raya Hag Bahasa Arabnya Haj Haj Bahasa Ibraninya Hag Ya Kita lihat itu Root word etimology From Hag Tuh ya Ini Ini Tidak Tidak Memelintir Ayat Kristen ya Tidak pernah Memelintir Kayi nama Tidak pernah Memutar balikan Atau berbohong Tentang Ayat Kita sudah baca Ustaz Ustaz Tani Mohon maaf Kita kembali ke Hebrew New Testament Yang tadi Baik Saya baca lagi ya Zain Fayaboy Yom Hak Hamazot Hua Yom Zebah Ha Paschah Itu Paschah Di belakang Nanti kita Kita ulas Satu-satu Ha Paschah Ya Jadi Hak Hamazot Adalah Menghadapi Hak Paschah Kata siapa? Kata Yesus Paschah Bukan tentang Kematian Yesus Salah Bohong Dusta Paschah Itu Adalah Hak Hamazot Kita lihat Satu-satu Kembali Kita lihat Satu-satu Pemirsa yang mulia Muslimin Wal-Muslimah Rahimah Komullah Hak Dari Hagab Klik Hagab Ustaz Pemirsa ikutin ya Pemirsa ikutin Baik Pemirsa ikutin Harus Ya Kata Haji ini Hari Raya ini Berasal dari sini Dari Hagab Geser ke bawah Ustaz Dhani Ya pemirsa ikutin Geser ke bawah Terus Nanti ada Brown River Bricks Nah itu Blok Dari mulai Verb Verb ya Sampai Sabean Kelebihan Nusa Cuma dua baris saja kok Dari verb Sampai sekran Silahkan Nusa Zaniru Pemirsa di screenshot Pemirsa di screenshot Sekali lagi Di screenshot Ada hari raya yang namanya Pesah Pasca Di hari siang Di hari matahari Mereka puasa Ya Puasa mereka itu Dari gelap sampai gelap Bukan Bukan seperti orang muslim Ya Dari subuh Sampai maghrib Tidak Mereka dari mulai Jatuh Jam 6 sore Sampai besoknya itu Nanti jam 6 sore lagi Ya Baru mereka Merayakan Pesta hari raya Namanya Pesah Apa itu Ini Hari Ziarah Ke Mekah Karena mereka Tidak bisa melakukannya Maka mereka melakukan Di Yerusalem Screenshot Kembali ke Strong Concord Dan Ustadz Dhani Sukran Ya Mundur Satu ke Had yang tadi Sudah tahu ya Hari rayanya Ya Baik Geser ke bawah Ustadz Dhani Ke Outline Biblical usage Outline Biblical usage Ya Silahkan Ustadz Dhani Ruh Sukran Ustadz Dhani Festival Pesta Pertemuan Festival Pesta Peziarah Pesta Pengorbanan Hari Raya Sukran Ustadz Dhani Ruh Sukran Ustadz Dhani Pemirsa Yang Mulia Muslimin Wal Muslimah Rahim Akumullah Para Peziarah Itu Melakukan Hari Raya Kurban Asik Sombong Dulu Hari Raya Kurban Screenshot Baik Sudah ya Itu Hajj Hari Raya Hajj Ustadz Dhani Bukankah Kita Sebagai Muslimin Juga Di Indonesia Ini Mengenal Hari Raya Kurban Sebagai Hari Raya Haji Betul Iya Baik Ya Pemirsa Hari Raya Kurban Hari Raya Haji Hari Raya Para Penziarah Sudah Ditulis Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Tanah Orang Kristen Maaf Anda tidak Diaku Maaf Terima kasih Lanjut Sekarang Strong Concordance Ganti Angkanya Pesahnya Hari Raya Sudah Pesahnya Ya Pasca itu Tentang Kematian Yesus Bangkit Salah Bohong Bukan H 6453 6443 Iya Pemirsa Di screenshot Pesah Pasca Klik Ustadz Dhani Sokran Pemirsa Ya Begitu ya Caranya Ya Iya Geser ke bawah Ustadz Dhani Applied Mubical Usage Ya itu Silahkan Ustadz Dhani Terima kasih Banyak Pasca Pengorbanan Pasca Hewan korban Pasca Perayaan Pasca Sukran Ustadz Dhani Pemirsa Yang Mulialah Rahimah Screenshot Pasca Tidak ada Hubungannya Dengan Kematian Dan Kebangkitan Seorang Yang Bernama Yesus Kristus Pasca Adalah Hari Raya Hajj Apon Hari Raya Hajj Hari Raya Kurban Para Peziarah Hajj Yang Bilang Siapa Tanah Torah Nevin Ketubin Maaf Dibohongin Kalau ada yang bilang Pasca itu Memperingati Kebangkitan Yesus Bohong Kenapa Perjamuan Pasca Yang dilakukan Yesus Bersama Murid-muridnya Adalah Makan Sahur Besok Kuasa Nanti Malam Lagu Baru Mereka Makan Daging Kambing Karena Merayakan Korban Pasca Hari Raya Kurban Hari Raya Hajj Tadi Kita Baca Screenshot Terima kasih Banyak Lalu Yang Aneh Dimana Ya Enggak Bener Enggak Yang Aneh Dimana Ya Kan Oh Ini Kita Demanya Cerita Yang Aneh Yang Aneh Dimana Yang Aneh Itu Mengapa Ada Tulisan Bahwa Perjamuan Malam Itu Adalah Lambang Makan Darah Dan Minum Eh Makan Daging Dan Minum Darah Yesus Pasca Yahudi Yang Dilakukan Yesus Kristus Itu Tidak Pernah Ada Begitu Tidak Ada Tidak Ada Ajaran Itu Yohanes 6 Nomor Semua 52 Yohanes 6 Semua Yohanes 6 Semua Minta Sekali lagi Pemirsa Perhatikan Yohanes 6 Semua Tapi Ustazah Serta Para pemirsa Yang mulia Muslimin Wal Muslim Rakti Mumpah Bacanya Mulai Nomor 52 Sampai 56 Silahkan Ustazah Orang-orang Yahudi Bertengkar Antara Sesama Mereka Dan Berkata Bagaimana Ia ini Dapat Memberikan Dagingnya Kepada Kita Untuk Dimakan Maka Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jikalau Tidak Makan Daging Anak Manusia Dan Minum Darahnya Kamu Tidak Mempunyai Hidup Di Dalam Dirimu Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Darahku Ia Mempunyai Hidup Yang Kekal Dan Aku Akan Membangkitkan Dia Pada Akhir Zaman Sebab Dagingku Adalah Benar-benar Makanan Dan Darahku Adalah Benar-benar Minuman Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Darahku Ia Tinggal Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Dia Pemirsa Yang Mulia Yang Disayangin Allah Ajaran Ini Sangat Bertentangan Dengan Ajaran Korat Musa Walaupun Hanya Dilakukan Sebagai Simbol Roti Itu Adalah Simbol Dagingku Anggur Itu Darahku Simbol Roti Itu Dagingku Wine Itu Atau Anggur Itu Adalah Darahku Tidak Boleh Kenapa Ini Kekejian Buat Agama Yahudi Kekejian Kutuk Kok Bisa Ada Disini Hal Ini Menjadi Cerita Aneh Ya Mengapa Yesus Yang Adalah Nabi Allah Rasul Allah Untuk Bani Israel Yang Patuh Tunduk Pakluk Taat Melaksanakan Hukum Torat Musa Hukum Agama Yahudi Memasukkan Kata-kata Ini Sangat Tidak Mungkin Sangat Tidak Mungkin Sekali lagi Sangat Tidak Mungkin Karena Yesus Adalah Seorang Rabai Yang Tau Bahwa Jika Kita Mengumpamakan Roti Sebagai Daging Manusia Anggur Sebagai Darah Manusia Itu Kutuk Terkutuk Orang Kejijikan Bagi Agama Yahudi Apa Ada Ini Ustazan Niro 60 Sukron Sesudah Mendengar Semuanya Itu Banyak Dari Murid-murid Yesus Berkata Perkataan Ini Keras Siapakah Yang Sanggup Mendengarkannya Yang Sanggup Mereka Ini Apa Ini Ini Cerita Aneh Ini Ini Apa Ini Apa Ini Tidak Pernah Ada Turun Tepurun Dari Bapak Abraham Sampai Kita Tidak Ada Yang Ajarin Begini Mengumpamakan Roti Sebagai Daging Manusia Dan Anggur Sebagai Darah Manusia Makan Minum Daging Ku Darah Ku Minum Tidak Ada Kutuk Itu Kejian Najis Itu Kejijikan Di mata Tuhannya Orang Yahudi Kenapa Mereka Dengar 66 Ustazah Sukran 66 66 66 Mulai Dari Waktu Itu Banyak Murid-muridnya Mengundurkan Diri Dan Tidak Lagi Mengikut Dia Ya Jangan Jangan Bilang Oh pengikut Yesus Yang setia Eh Buktinya Ada Satu Kejadian Dimana Banyak Murid-muridnya Mengikuti Dia Keluar Berhenti Gak Mau Lagi Karena Ajaran Perjamuan Kudus Ini Ya Apakah Ini Terjadi Terasa Tidak Ini Menjadi Cerita Aneh Kenapa Karena 12 Murid Itu Setia Sampai Hari Getsemani Atau Ketika Yesus Ditangkap Mereka Setia Tidak Menjual Yesus 30 Keping Perak Itu Karena Posisi Politik Gitu Ini Menurut Iman Kristen Bukan Menurut Iman Islam Tuh Liatin Pergi Orang Orang Meninggalkan Dia Ini Ajaran Sesat Ajaran Kutuk Ajaran Kejijikan Bagi Tuhan Kita Elohim Eloah Tidak Pernah Diajarkan Kenapa Ada Ajaran Ya Karena Apa Mereka Mereka Orang Yahudi Hafal Seperti Orang Islam Menghafalkan Torah Tenggah Mereka Menghafalkan Sejak Kecil Sejak Umur 5 Tahun Namanya Itu Dari Mulai Beit Midras Beit Sefer Beit Midras Beit Sefer Apa Mereka Itu Kayak Apa Yang Menghafalkan Pertama Yat Yat Pendek Berishit Barah Elohim Et Hasamain Feet Haaret Lo Adonai Leha Elohim Haverim Alpana Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echat Dan sebagainya Mereka Hapalin Lama-lama Hapal Mereka Semua Ngerti Baik Apa Yang Membuat Mereka Mundur Mereka Nggak Mau Ikut Kenapa Imamat 26 Semua Ustazan Niro Ustazan Niro Bacanya Hanya 14 15 Silahkan Ustazan Niro Supron Tetapi Jikalau Kamu Tidak Mendengarkan Daku Dan Tidak Melakukan Segala Perintah Itu Jikalau Kamu Menolak Ketetapanku Dan Hatimu Muak Mendengar Peraturanku Sehingga Kamu Tidak Melakukan Segala Perintahku Dan Kamu Mengingkari Perjanjianku Sukron 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 Ustazan Niro Sukron Ustazan Niro Pemirsa Yang Mulia Muslimin Wal Muslim Rahimah Lihat Judulnya Kutuk Dia itu Melanggar Hukum Torah Musa Apa Hukum Torah Musa Yang Dilanggar Sehingga Mendapat Kutuk Blok Ustazan Niro Kalau Makan Daging Orang Minum Darah Orang Walaupun Hanya Perumpamaan Walaupun Hanya Perumpamaan Itu Kutuk Silahkan Dibaca Nomor Kebawah Ustaz Dhani 26 28 29 Sukron 28 29 Pemirsa Ikutin Ikutin Banget Ya Maka Aku pun Akan Bertindak Keras Melawan Kamu Dan Aku Sendiri Akan Menghajar Kamu Tujuh Kali Lipat Karena Dosamu Dan Kamu Akan Memakan Daging Anak 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 Yang Mereka Hapal Orang Yahudi Pemirsa Yang Muslim Pemirsa Yang Mulia Yang Disa Ingin Dan Diberkaya Allah Muslimin Wal Muslim Rahim 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 Ajaran Perjamuan Kudus Mengumamakan Roti Sebagai Sebagai Daging Daging Dan Anggur Sebagai Darah Manusia Itu Adalah Kutuk Sampai Detik Ini Penyebab Orang Yahudi Tidak Mau Menerima Keberadaan Kristen Dan Katolik Apalagi Masuk Yerusalem Loh Itu Sekarang Banyak Yang Masuk Uangnya Diambil Agamanya Tidak Boleh Masuk Orangnya Masuk Uangnya Diambil Tapi Agamanya Tidak Boleh Disebarkan Di sana Tidak Boleh Kenapa Ini Agama Kutuk Diludahin Orang Kristen Katolik Di sana Kutuk Karena Orang Kristen Dan Katolik Mengajarkan Perumpamaan Roti Sebagai Daging Manusia Anggur Sebagai Darah Manusia Dimakan Dan Diminum Kutuk Uangnya Diambil Orangnya Boleh Masuk Jalan-jalan Agamanya Enggak Boleh Ngerti Ya Ini Cerita Anehnya Ustaz Zaniru Begitu Ya Pemirsa Yang Mulia Tema Kita Malam Ini Dua Raja Raja Enam Ustaz Zani Sukron Dua Raja Raja Enam Semua Juga Dua Raja Raja Enam Ya Ustaz Zaniru Bisa Bisa Tolong Baca Dari 28 Sampai 31 Dari 28 Hingga 31 Sukron Kemudian Bertanyalah Raja Kepadanya Ada Apa Jawab Perempuan Itu Perempuan Ini Berkata Kepadaku Berilah Anakmu Laki-laki Supaya Kita Makan Dia Pada Hari Ini Dan Besok Akan Kita Makan Anakku Laki-laki Jadi Kami Memasak Anakku Dan Memakan Dia Tetapi Ketika Aku Berkata Kepadanya Pada Hari Berikutnya Berilah Anakmu Supaya Kita Makan Dia Maka Perempuan Ini Menyembunyikan Anaknya Tatkala Raja Mendengar Perkataan Perempuan Itu Dikonyak Kanyalah Pakaiannya Dan Sedang Ia Berjalan Di Atas Tembok Kelihatan Lah Kepada Orang Banyak Bahwa Ia Memakai Kain Kabung Pada Kulit Tubuhnya Lalu Berkatalah Raja Beginilah Kiranya Allah Menghukum Aku Bahkan Lebih Daripada Itu Jika Masih Tinggal Kepala Elisa Bin Safad Di Atas Tubuhnya Pada Hari Ini Inilah Cerita Aneh Cerita Tentang Masuknya Tulisan Perumpamaan Yang Katanya Katanya Dikatakan Dikatakan Oleh Yesus Diajarkan Kepada Murid-muridnya Perumpamaan Tentang Roti Sebagai Daging Manusia Anggur Sebagai Darah Manusia Dimakan Dan Diminum Padahal Semua Orang Yahudi Sampai Detik Minta Bahwa Kalau Ada Kejadian Tuh Baca Ya Anaknya Dimasak Astag Allah Astag 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 Anaknya Dimasak Anaknya Dimasak Sekali lagi Anaknya Dimasak Bergantian Untuk Dimakan Astag Allah Itu adalah Bentuk Hukuman Yang Paling Berat Dari Allah Dari Tuhan Yang 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 Das Kutuk Dan Dosa Yang Mereka Rakukan Apa Gambaran Bahwa Rakyatnya Makan Daging Orang Minum Darah Orang Itu Lambang Kutuk Ngerti Ya Lalu Kenapa Ini Bisa Masuk Ada Hal Yang Patut Dicurigai Ya Kita Lihat Dulu Ustadzani The Pagan Origins The Pagan Origins Of Three Catholic Practices Of Three Catholic Practices 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 Ya Oke Enter Pemirsa Lihat Baik-baik Lihat Baik-baik Lihat Baik-baik Ya Ini Oleh Big Think Ya Dan Ini Bukan Orang Muslim Big Think Ya Oke Sudah Klik Ustadzani Oke Lalu Cari Judul Paragrafnya Transubstasion Transubstansiation Transubstansi 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 Mana dia itu Transubstansi Pelan-pelan Transubstansi Kayaknya masih di atas Ah itu dia Pemirsa ini ya Transubstansi Oke Paragraf pertama Sama saja Dan Ditambah Kedua Paragraf pertama Dan kedua Soekran Silahkan Ustadzani Transubstansi Transubstansi Salah satu elemen yang lebih menarik dari agama katolik adalah ritual konsumsi setengah dewa mereka yang dikenal sebagai komuni Kudus atau Ekaristi Selama Misa katolik roti dan anggur diubah menjadi daging dan darah Yesus Kristus Yang dianggap sebagai anak Allah dalam sebuah ritual yang disebut Transubstansiasi Ini bukanlah transformasi simbolis Ajaran inti iman katolik adalah keyakinan akan Transubstansiasi literal Praktisi memakan tubuh dan darah Kristus untuk menjadi satu dengan Tuhan Ritual serupa juga dilakukan di agama misteri Bahwa Bawah tanah Dunia Yunani Romawi Dalam beberapa agama okultisme tersebut Orang-orang yang merayakannya makan bersama di mana mereka secara simbolis Menyantap daging dan mabuk karena darah dewa mereka Misalnya Misteri Mikraik Atau Mitreisme Adalah kultus misteri yang dipraktekkan di Kekaisaran Romawi pada tahun 300 sebelum masehi Di mana para pengikutnya menyembah dewa mitram dari Indo-Iran Dewa persahabatan, kontrak, dan ketertiban Mencerminkan ritus Ekaristi katolik Gagasan Transubstansiasi merupakan ciri khas sakramen mitra Yang mencakup kue dan minuman hauma Namun ritual tersebut mungkin juga bukan asli dari aliran mitraisme Di Mesir, sekitar tahun 3100 sebelum masehi Para pendeta akan menguduskan kue yang kemudian dijadikan daging dewa Osiris dan dimakan Sukranusadzani Sukranusadzani Ini cerita aneh Ini ajaran pagan Ajaran mitras Mitraism Yang diadaptasi dari ajaran orang-orang kuno di Mesir Roti itu daging Anggur itu darah udah ada Di Roma Ini agama Roma, bukan agama Yahudi Ya Kenapa bisa masuk Ini screenshot Pemirsa harus screenshot ini Ustaz Dhani kasih lihat alamat yang tadi Harus screenshot dan harus dibaca sendiri Harus Sebagai pelajaran Ya Tidak ada hubungannya perjamuan pasca Perjamuan kudus pasca dengan Yesus Tidak ada Ini dengan mitraism Dewa-dewa pagan Romawi Dewa Pagan Bukan agama Samawi, bukan Bukan agama dari Tuhan, bukan Lalu kenapa bisa masuk ke tulisan ini Siapa yang bawa Yang bawa pasti orang Romawi Yang beragama mitraism, bener gak Ini kan agama mitraism ya Ada gak orang Yunani Ada gak orang Romawi Yang punya kekuasaan Untuk memasukkan paham agama Ini Kedalam Tulisan Tersebut Harus orang Romawi Yang beragama mitras Baik Was the Emperor Konstantin Was the Emperor Konstantin 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 A true Christian Or A true Christian Or Was he pagan Was he pagan Nanti carinya Ancient Origins Ini Pemirsa yang paling atas Ancient Origins Apa hal-hal yang kuno Hal-hal yang lalu-lalu Prasejarah Keaslian Dari data sejarah Ancient Origins Screenshot sudah Pusatnya ini klik Lalu cari A Christian Who Worship the Sun Ada judul paragrafnya A Christian Who Worship the Sun Tanda tanya Orang Kristen yang menyembah matahari A Christian Who Worship Ini dia Pemirsa lihat ini Maaf ya Jangan marah ya Semua tata ibadah itu Adalah tata ibadah Pagan Yang diadaptasi Dimasukkan ke dalam Kekristenan Oleh siapa Kaisar Roma Namanya Konstantin Valerius Desiderius Konstantinus Kaisar Romawi Ya Baik Kita buktikan Konstantin Grew up Ya Betul sekali Dua paragraf Dua paragraf Silahkan Ustaz Janir Sukeran Konstantinus dibesarkan Di Istana Kaisar Konstantinus Kolorus Yang merupakan Seorang Neoplatonis Dan Pemuja matahari Yang tak terkalahkan Ibunya Permaisuri Helena Adalah Seorang Kristen Yang melakukan Perjalanan Ke Timur Tengah Untuk mencari Situs-situs penting Yang berhubungan Dengan Yesus Menurut Teks-teks kuno Dia mengidentifikasi Tempat-tempat penting Yang disebutkan Dalam Alkitab Namun Konstantinus Muda Tampaknya Tidak mengikuti Kepentingan Agama ibunya Dia menyembah Matahari Atau Menganut Mitraisme Pemirsa Yang mulia Muslimin Wal-Muslima Rahimahullah Ustaz Janiru Ustaz Jani Ustaz Ipung Dan semua Pemirsa Ayah Sofya Mualafsen Internasional Youtube Channel Tema kita hari ini Cerita yang aneh Iya Apa? Masa ada Ajaran agama Memberikan Apa? Seperti Perumpamaan Makan daging orang Dan minum darah orang Ini aneh Ceritanya Sehingga Ayah Sofya Mualafsen Internasional Youtube Channel Seperti punya rasa Ingin tahu Ini apa Sebetulnya Kita sudah Membangun Fondasi Dari awal Sampai Dengan Kesimpulan Terakhir Bahwa Tata Ibadah Kristen Dan Katolik Saudara kita Tersayang Yang kita hormati Di negara Republik Indonesia ini Dan kita toleran Kepadanya Adalah Agama Yang tata Ibadahnya Mengadopsi Tatanan Ibadah Atau cara Ibadah Orang-orang Pagan Penyembah Dewa-dewa Namanya Agama Mitraism Yang dimasukkan Tata Ibadah ini Melalui Seorang Kaisar Roma Namanya Valerius Desiderius Konstantinus Pada tahun 325 Masehi Di Konstantinopel Melalui Satu Perdebatan Para pemimpin Agama Yang memakan Korban jiwa Salah satunya Di antaranya adalah Puskup Agung Arius Dari Alexandria Diracun Perutnya meledak Diracun Perutnya meledak Sekali lagi Diracun Minum Tapi perutnya pecah Karena beliau Menolak Ajaran Yang dipaparkan oleh Ajaran baru Tentang Yesus Yang dipaparkan oleh Konstantin Salah satunya adalah Pascah Itu adalah Kebangkitan Yesus Yang malamnya Darah dan Darah dan Dagingnya Dimakan dan Itu bukan Ajaran Yesus Itu cerita aneh Yang dimasukkan oleh Konstantin Kedalam Kekristenan Demikian Kesimpulannya Terima kasih banyak Pemirsa Setiap tampilan Tolong di screenshot Dan bila perlu di Print Agar menjadi Satu pembelajaran Bagi Sesudara kita Muslimin Muslimah muda Anak-anak kita Kekonakan kita Saudara kita Sepupu kita Yang sudah mulai Terganggu dengan Masukkan informasi Dari para misionari Yang ingin Memurtadkan mereka Insya Allah Jadi pagar Ya Kainama minta maaf Jika ada salah-salah kata Atau tindakan yang Kurang berkenan Doakan Kainama Doakan Ayah Sofya Mualaf Center Nasional Sehat selalu Ustaz Dhani Terima kasih banyak ya Ustaz Dhani Terima kasih banyak Ustaz Ipong Terima kasih banyak Lutas ya Eukaristi Atau Perjamuan Kudus Yang dilakukan Yesus Kristus Adalah cerita aneh Kenapa? Karena cerita itu Tidak pernah Ada Di wilayah Agama Yahudi Yang diimani Oleh orang-orang Israel Atau orang-orang Yahudi Seturut Dengan hukum Taurantusa Itu adalah Ajaran agama Pagan Yang dimasukkan Oleh Konstantin Agama Pagan Mitraizam Wallahualamdisawab Inadina Indallahu Islam Sekeran Kasiran Jasekullahairan Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jasekullah Ketiran Ustaz Ahmad Kainama Telah memberikan Paparan Resologi Kepada kita Yang sangat jelas Alhamdulillah Ilmunya Sangat bermanfaat Sekali bagi kita Semoga Menjadi ladang Da'wah beliau Dan Kita bisa Menyebarluaskan Da'wah ini Kristologi Kepada teman-teman kita Amin Amin Itu adalah Paparan Kristologi Dengan tema Cerita aneh Di balik kisah Perjamuan terakhir Yesus Kristus Dan Kisah anehnya apa Tadi sudah kita kulik Kembali bersama Ustaz Ahmad Kainama Tonton terus Dan Terima kasih banyak Telah menonton Kami dari awal hingga akhir Tetap pantau terus Youtube channel Malauk Center Ayah Sofya Karena kami akan hadir Setiap pekannya Bersama Sat Ahmad Kainama Mengkaji Paparan Kristologi Yang lain Yang tentunya Seru Seru Terima kasih banyak Jazakumullah Haran Kathiran Subhanakullahu Maroban Wabihamdika Asyadu'ala Ilah Ilah Enta Astagfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa